Assalamualaikum, langsung saja hari ini kita akan mengolah olahan balado favorit ini kita akan buat udang kentang balado nah ini ada 250 gram kentang, sudah saya kupas kulitnya, potong-potong dadu lalu digoreng sampai matang berkulit kalau sudah matang berkulit, langsung kita angkat saja ini totalnya ada sekitar 1.4 kg, 250 gram kemudian ini ada udang 500 gram pastikan minyaknya panas ya pada waktu goreng udang ini goreng sebentar saja, kalau udang sekitar 3 menit saja sudah cukup boleh kalian buang kulitnya, boleh tidak dibuang kulitnya itu sesuai selera saja cuma kalau misalnya di rumah saya, kebanyakan pada sukanya ada kulitnya seperti ini jadi masih saya sisakan kulitnya next ya, untuk bumbu halusnya kalian boleh lihat di sini ya ada cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga tomat kita blender jadi satu, tambahkan sedikit air ini kita akan tumis dulu sampai kadar airnya menyusut, baru nanti kita akan masukkan minyaknya kemudian boleh tambahkan aromatiknya, kita pakai salam dan juga daun jeruk kalau kalian mau pakai serai juga boleh ini kita masak di api sedang saja dimasak di api sedang saja, kalau sudah menyucut seperti ini baru kalian tambahkan minyak, ini minyak saya tambahkan sekitar 5 sendok makan jadi jangan pakai api besar, sebab kalau pakai api besar malah cepat gosong malahan jadi api sedang kekecil saja masaknya sekalian dinikmati gitu ya kemudian ini kita tambahkan sening, ada garam, kaldu bubuk, sama gula pasir kalian boleh lihat di situ, minyaknya sudah pecah minyaknya sudah keluar itu berarti tandanya dia sudah matang dan bawahnya sudah tidak langu ya jadi tips buat kalian yang belajar masak, baru aja masak, belajar masak ya pastikan kalau misalnya mau masak yang berbumbu itu benar-benar dimatangkan ininya apa? bumbunya setelah bumbunya matang, boleh kalian masukkan santan atau air kayak gitu jadi sudah kebentuk dulu aromanya kemudian ini saya tambahkan petai sesuai selera saja, kemudian saya tambahkan air 150 ml kita akan masak sampai airnya menyusut lagi dan minyaknya keluar jadi nambahin airnya itu kalau bumbunya sudah matang kalau misalnya kalian bumbunya belum matang, sudah kalian masukkan air jadi masakannya belum ngikut rasanya jadi gak enak lah intinya kayak gitu, jadi harus dimatangin dulu ya ini airnya sudah menyusut kemudian minyaknya juga sudah keluar lagi baru tinggal terakhir kita masukkan kentang sama udangnya kalau untuk buat balado ya, apalagi balado kentang itu komposisi cabai, bahan-bahannya kayak bawang merah, bawang putih itu perlu diperhatikan karena kalau misalnya terlalu banyak juga kurang bagus ya tampilannya jadi benar-benar pas, kalau misalnya kurang, kurang enak jadi harus benar-benar pas komposisinya oke tinggal kita aduk-aduk tunggu sekitar 1 menit baru tinggal kita matikan dan disajikan ya demikian konten kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian yang nyari-nyari resep untuk olahan udang atau olahan kentang ini bisa buat untuk jadi referensi dan buat kalian yang baru gabung sini, terima kasih ya jangan lupa ya, yang baru gabung sini belum subscribe bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara subscribe kasih like, komen, dan jangan bunyikan lonceng supaya kalau ada video baru kalian gak bakal ketinggalan terima kasih banyak, jangan lupa cek kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih